Halo sahabat bisnis bumi wirasta seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia dalam video ini Anda bisa melihat bagaimana teknik budidaya dengan sistem biovlog yang berada di lingkungan rumah di sana terlihat ada rumah kemudian ada halaman perkarangan dan ada kolam biovlog ada tiga kolam yang dua kolam kolam kotak dan ada kolam bundar jadi kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin lokasi pekarangan rumah kita sebesar apapun jika pekarangannya hanya lima meter persegi lima kali lima kita bisa membangun kolam diameter empat atau diameter tiga atau mungkin diameter lima dan jika pekarangnya agak luas mungkin kita bisa menggunakan kolam yang lebih luas dengan kolam kotak jadi kolam bulat dan kolam kotak dalam sistem biovlog itu bukan mengidentifikasikan bahwa itu adalah biovlog jadi tidak bisa diartikan bahwa kolam bulat adalah kolam biovlog karena biovlog itu adalah sistemnya sedangkan kolamnya apakah bulat apakah kotak apakah segitiga itu adalah wadahnya ada dari air gimana di dalam air itu ada ikan atau biomasa atau bisa juga udang ada juga udang bisa ikan bisa udang disini bisa kita lihat di rumah yang yang sangat sederhana di depannya kita buat kolam biovlog diameter lima yang sangat produktif di sistem biovlog ini adalah sebuah sistem yang mengandalkan bakteri untuk menjaga kualitas air jadi kotoran-kotoran ikan kemudian sisa pakan yang menghasilkan amoniak itu amoniaknya direduksi dengan memanfaatkan perkembang biakan biologi oleh karena itu dalam sebuah kolam biovlog kolam biovlog itu bukan kolam bundar ya jadi kolam biovlog kolam dengan sistem biovlog itu dia harus juga memelihara atau kita harus mengkultur atau kita harus merawat probiotik atau bakteri-bakteri baik seperti bakteri basilus di dalam kolam tersebut bersamaan dengan biomasa yang ingin kita taburkan bisa ikan ataupun udang jadi bakteri-bakteri ini sama-sama dengan ikan nila itu hidup dan tumbuh di dalam kolam yang ada dimana masing-masing mempunyai peran dimana ikan atau biomasa yang kita budidayakan itu akan menjadi cepat besar karena apa karena probiotik akan membentuk flok-flok atau membentuk kumpulan-kumpulan bakteri dalam bentuk gumpalan-gumpalan dan gumpalan ini akan dimakan oleh ikan sehingga membantu mengurangi daripada jumlah pakan diberikan kepada ikan manfaatnya itu selain untuk menjaga untuk menjaga kualitas air agar tetap bagus sistem biovlog ini juga membantu membantu mengurangi beban pemberian pakan kepada ikan akan yang diberikan tuh berkurang FCR itu bisa mencapai 0,9 artinya satu kilogram daging itu menghasilkan eh sorry 0,9 gram dan menghasilkan 1 kilogram daging jadi ada induksi 10 perbandingannya tuh eh 1 banding 0,9 jadi proses untuk menumbuhkan probiotik ini sangat mudah sekali sebelum kita menebar ada dua cara 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 pertama adalah sebelum kita menebar ikan kita menebar dulu probiotik yang ada jadi probiotik ini ini adalah makanannya kotoran ikan atau karbon ya sebenarnya makanannya ini jadi sebelum kotoran itu ada jadi kita berikan dulu probiotik dan kita berikan karbon dan kita tambahkan sedikit eh pupuk sebagai unsur N nya jadi eh karbon itu bisa diwakil oleh molase bisa diwakil oleh gula tapi paling banyak tuh menggunakan molase kemudian kita aduk dengan oksigen dengan blower jadi fungsi udara yang dihembuskan di dalam air itu bisa kita lihat itu pesak perannya adalah jadi udara yang dihembuskan oleh rootblower itu harus bener-bener sesuai itu cukup jangan dikurang-kurangkan karena biomasa dan bakteri sangat mengandalkan oksigen untuk perkembangan hidup mereka oleh karena itu menggunakanlah air rasi yang sesuai dengan atau mungkin yang lebih dengan kebutuhan kolam bioflok Anda terima kasih untuk sahabat yang setia mengikuti channel kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati